Pura Erjeruk merupakan purakahyangan jagad umat Hindu Dharma di Bali. Pura ini berada di desa atau kecamatan Sukawati, Giyanyar, Bali. Pura Erjeruk berada di kawasan pesisir Pantai Purnama, dan banyak disebutkan dalam berbagai naskah seperti Purana, Lontar dan lainnya. Bahkan, Pura Erjeruk diakini sebagai sumber kesuburan bagi para petani di areal Sukawati. Pura ini berjarak 20 km dari kota Denpasar dan butuh waktu tempuh 30 menit sampai di lokasi. Bisa dijangkau dengan berbagai moda transportasi, baik roda 2 maupun kendaraan roda 4. Posisi Pura Erjeruk berada di lingkungan sawah yang menjadi bagian dari Subak Gede Sukawati. Keberadaan Pura Erjeruk banyak disebutkan dalam Lontar Usana Bali Usana Jawa dan lain-lain. Ada sebuah sumber menyebutkan tentang kisah perjalanan kesatria utama dari Daha, Jawa Duipa, bernama Sri Wira dalam Kesari Warma Dewa datang dan menetap di Bali tahun 835 Saka atau tahun 913 Masehi menjadi raja di Koripan Besaki. Beliau dikatakan membangun merajaan Selonding dan Pura Dalem Puri. Selain kedua bangunan suci tersebut, beliau juga membangun Pura Penataran Agung, Pura Bukit Lempuyang, Pura Batu Karu, Pura Uluatu, Pura Erjeruk dan Pura Penataran Pejeng. Tahun pendiriannya juga dengan jelas disebutkan ketika pemerintahan Sri Wira dalam Sri Kesari Warma Dewa. Bila dihubungkan dengan tokoh yang mengendalikan kekuasaan di zaman Bali Kuno bahwa tahun 913 Masehi merupakan tahun pemerintahan Sri Kesari Warma Dewa. Dalam Kitab Usana Bali Usana Jawa disebutkan bahwa ada sebuah tempat yang bernama Gunung Jeruk sebagai Stana Ida Batara Putrajaya. Dalam pengamatan langsung yang dilakukan di Pura Erjeruk, ada sebuah pelinggih yang berstatus sebagai pelinggih utama berfungsi sebagai Stana Ida Batara Putrajaya. Pendirian Pura Erjeruk yaitu disebutnya pura-pura lainnya dengan istadewata yang berstana di masing-masing tempat suci tersebut, seperti Dewa Genijaya berstana di Gunung Lempuyang, Dewa Jaya Ningrat bersemayam di Gunung Beratan, Betara Manik Galba bersemayam di Pejeng, dan Betara Manik Gumawang bersemayam di Batu Madek, dan di Pura Gunung Jeruk yang melinggih Ida Betara Putrajaya. Dari penjelasan tersebut, setidaknya ada gambaran bahwa dari waktu atau masa pendirian dari pura-pura yang dimaksud ada kedekatan waktu atau zamannya. Bila yang dimaksudkan dengan Gunung Jeruk adalah Pura Erjeruk bahwa Pura Erjeruk telah dibangun sezaman dengan pura-pura dimaksud. Asumsi tersebut cukup beralasan, sebab air atau air dan gunung dari segi wujudnya memang tidak sama. Namun makna yang dimiliki kedua elemen tersebut adalah sama. Air yang juga disebut berfungsi sebagai sumber kehidupan, amerta, dan gunung sebagai waduk penyimpannya. Alasan tersebut menjadi semakin kuat, didukung oleh keberadaan sebuah pelinggih yaitu merut Tumpang Lima yang berfungsi sebagai tempat memuja Ida Betara Putrajaya. Pura Erjeruk setidaknya dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama di era pemerintahan Sriwira dalam Kesari Warmadewa, abad ke-10 Masehi. Tahap kedua pada masa pemerintahan Udayana Warmadewa, abad ke-11 Masehi, dengan memposisikan empu kuturan sebagai purohita atau pendeta istana kerajaan. Pembangunan, renovasi, tahap ketiga, dilakukan ketika pemerintahan raja dalam watu renggong yang beristana di Gelgel, abad ke-15 dan 16 Masehi, dan memposisikan Danghyang Nirarta sebagai pendeta istana atau purohita kerajaan. Danghyang Nirarta berhasil memperkenalkan konsep padmasana di Bali, termasuk melengkapi Pura Erjeruk dengan bangunan padmasana di utama mandala atau ruang suci. Pemangku Pura Erjeruk Ida Bagus Madeputra Adyana mengaku tidak begitu mengetahui secara pasti tentang sejarah berdirinya Pura itu. Namun, ia mengetahui berbagai cerita dari para leluhurnya tentang keberadaan Pura Erjeruk. Dari cerita pendahulunya, konon keberadaan Pura ini erat kaitannya dengan Danghyang Dwi Jendra atau Danghyang Nirarta saat melakukan Tirta Yatra. Pada saat melakukan Tirta Yatra melewati segara atau pantai di sisi utara areal Sukawati. Kemudian Danghyang Nirarta melihat petani di Sukawati kesulitan karena gagal panen akibat tidak adanya air untuk mengairi sawah. Karena merasa prihatin, Danghyang Nirarta kemudian membantu para petani dengan melakukan semedi. Beliau mengorek tanah menggunakan tongkatnya, sehingga keluarlah air dari dalam memancur. Kemudian air itu ditebarkan di sawah agar petani bisa memanen hasil pertaniannya. Akhirnya dari sanalah lahirnya Pura Erjeruk yang kini diempon oleh petani di Sukawati. Karena dianggap sebagai simbol memohon kesuburan, di Pura ini juga dijadikan sebagai tempat untuk memohon keturunan bagi warga yang sembahyang dan belum memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tambahkan like, komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.